Bang, saya mau cicil HP bang, bisa cicil 0% nggak? Biasanya bisa ya menggunakan Tokopedia Card Kalian klik saja di sini Nah, di sini langsung ada ya sedang dicetak Artinya sudah disetujui ya teman-teman minimal 2 hari kerja Untuk persyaratannya itu sudah bekerja ya Rajin membayar tagihan tepat waktu Dan kalian punya pinjaman online Misalkan pinjaman yang sudah OJK lunas Dan bayarnya selalu lancar Terus kalian transaksi menggunakan Tokopedia itu rajin banget ya Nah, kalau nggak rajin banget ya minimal Tagihannya dilunasi, tagihannya sedang OJK Kalau sudah, di sini biasanya ada beberapa penawaran dan bakalan disetujui ya Bebas biaya tahunan, cicilan 0 di Tokopedia selalu dapat cashback Jadi kartu ini bisa digunakan untuk cicil handphone di Tokopedia Ya, tulisannya di sini Tokopedia ya Kalau mau ngambil handphone di gerai market yang offline itu bisa ya Nanti ini si kartu biasanya ada limitnya Limitnya bisa dipakai untuk berbelanja Seperti itu Nah, untuk biaya tahunan biasanya teman-teman ya Bebas biaya tahunan itu biasanya 1 tahun Nah, di tahun ke-2 atau ke-3 biasanya ada Bukan denda ya, ada bunga layanan Nah, kalau mau gratis biasanya 1 bulan itu wajib berbelanja minimal 1-3 kali Seperti itu ya Nah, untuk kelebihannya itu dapat cashback kalau misalkan transaksi di Tokopedia Ada apa saja lewat Tokopedia card, hadiah aktifasi, welcome bonus Nah, dengan belahannya minimal 5 juta dalam 60 hasil setelah kartu disetujui Cashbacknya juga ada ya Dan lihat saat ketentuannya kalian bisa di sini dibaca ya Nah, di sini biaya tahunannya teman-teman ya Di sini ada cek riwayat transaksi, ajukan blokir, ubah limit Ajukan kenaikan limit, ajukan cicilan, cek dan bayar tagihan Untuk kartu kredit lainnya di sini ada gratis tahun pertama ya Dan cashback tergantung promo Pengaturan kartu kredit telepon customer service Akses di Tokopedia itu ada beberapa minimal akses yang bisa dilihat ya Kalau sering tanyakan bagaimana cara daftar Tokopedia card Langsung saja ketik Tokopedia card ya Terus apakah data pribadi saya yang tersimut di Tokopedia aman Itu insya Allah aman ya Karena standar keamanan Tokopedia dan Bank BRI Bagaimana aktifasi Tokopedia card Setelah diterima Tokopedia card kamu bisa aktifasi lewat halaman Tokopedia card Di aplikasi Tokopedia card ya Terus bagaimana bisa atur Tokopedia card lewat aplikasi Tokopedia Langsung setelah aktifasi di sini ada menu lewat halaman Tokopedia card Terus ketik Tokopedia card di kolom pencarian aplikasi Nah untuk terminal condition ya Kalian harus baca ya Untuk penjelasannya di sini ada lihat panduan Tokopedia card Kalian bisa klik di sini ya Kalau misalkan tidak tahu Nanti akan ada beberapa PDF-nya seperti ini Kalian baca-baca ya Nah Tokopedia card, informasi kartu, keuntungan, dan lain-lainnya Untuk syarat ketentuannya sudah ada Untuk informasi kartunya kira-kira seperti ini dan bentuknya ya Oke mungkin itu sudah tahu ya teman-teman Dari Tokopedia card untuk syarat ketentuannya dan cara mendapatkannya ya Untuk cara daftarnya ada di deskripsi silahkan dicoba ya teman-teman Apakah ini bisa limit offline dipakai tentu saja bisa ya Mau digerai sehati Kredit home, home credit, dan lain-lainnya Di sana bakal ada tulisan pisah ataupun kartu kredit Seperti itu Ini di gimana gunainnya bang? Tinggal digesek seperti itu teman-teman ya Nah di sini untuk biaya mohon diperhatikan Perhatikan karena sebulan wajib transaksi 1-3 kali biar tidak kena Biar bunga tahunannya dihapuskan Seperti itu ya Ataupun bisa telepon Nah di sini ada tulisan sedang dicetak Tanda tangan digital Terus di sini kamu lolos verifikasi Akan dicetak dan siap dikirim maksimal 2 hari kerja Seperti itu ya Nanti 2 hari kerja akan ada kabar setelah kalian ada tombol sedang dicetak Seperti itu Di sini ada Tokopedia Untuk menggunakan Tokopedia kan biasanya misalkan kalian klik beli di sini Langsung klik saja dan di sini langsung beli Pembayarannya ada BCA virtual account Seperti ini ada Gopal letter Nah di sini ada kartu kredit dan cicilan Langsung kalian tambah kartu Nanti tambahkan nomor kartu Masa berlaku dan ini rahasia ya CPP Langsung kalian klik lanjutkan Nah untuk menggunakan Tokopedia kan cukup seperti itu Nanti akan terlihat ya limitnya berapa Seperti itu Oke terima kasih mungkin itu informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh